Dan kasus kebakaran hingga Mei 2023 tercatat ada 10 kasus kebakaran. Jadi kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran, setidaknya dari Januari hingga Juli ini terdapat 10 kasus kebakaran. Kebakaran rato-rato didominasi rumah pemukiman wargo dan kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2022 lalu di bulan yang sama. Bagaimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Kasus kebakaran di Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun ini cenderung menurun, yang mana dari data Dinas Damkar sendiri terdapat 10 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Mei. Meski demikian masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pemadam Penyelamatan Iswardi mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu, pihak Damkar juga rutin patroli setiap malamnya untuk memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Sebab antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dari pemilik rumah. Diakui Iswardi bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tunggal. Kapasitas kebakaran sekarang sudah agak menurun dibanding tahun kemarin. Kemudian kita tetap, walaupun begitu, kita tetap siaga terus. Tetap memberi penyeluhan, patroli, mempercegah kejadian kebakaran. Kalau hingga saat ini berapa kasusnya? Ya. Hingga saat ini berapa kasusnya? Mereka ada 10. 10 ya. Lebih lanjut Iswardi menambahkan, selain tukoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, Damkar jika mendapatkan tukoksi tambahan yakni menangkap reptil ketika masuk rumah warga. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!